Pemirsa Terdakwa, kasus korupsi pengadaan UPS Alex Usman difonis 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Alex terbukti telah merugikan negara hingga 81,433 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memfonis mantan kasih prasarana dan sarana pada suku dinas pendidikan menengah kota administrasi Jakarta Barat Alex Usman dengan hukuman 6 tahun penjara. Alex juga didenda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan. Fonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Alex menerima putusan Fonis dan tidak akan mengajukan banding meski ia mengaku tidak menerima uang dan tidak menerima lelang. Ia juga mengakui adanya tersangka lain dalam kasus yang menjeratnya. Bukan saya ya, bukan saya. Anda bisa baca tadi bahwa saya tidak menerima uang sama sekali. Lelang ini saya tidak menerima uang sama sekali. Hanya saya tidak ada kewajiban mengganti kewajiban.